Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku kita masih ketemu lagi dan belajar lagi dan tentunya nikmat yang sangat berharga lagi yaitu kita diberi kesehatan langsung saja ya ke topik dulunya Bagaimana ya secara cepat ini ya seperti ini kita dikasih strip di tengah seperti ini ya nah ini biasanya dipakai seorang blogger ya blogger seperti ini ya kita buka dulu ya file saya gimana ya coba di nah ini ya Nah ini setiap gambar ya gambar di blog kita ingin membuat artikel di blogger ya kita bisa pakai gambar gambarnya itu yang bagus ya itu harus dikasih tanda ini ya kita kita buka dulu dikasih tanda strip di tengah seperti ini ya saudaraku ya kita klik kanan rename nah kita buka dulu ya coba gambarnya nah ini ya di sini ada tulisan yang di sini ya cara berhenti berlangganan ini kan judul ya saya menuliskan ini di bawah tag ya ini namanya tag ya ataupun rename di bawah gambar ini kita close ya seperti ini saudaraku ya ini kalau kita ngetik manual stripnya di tengah ini sangat lama sekali ya ya sebetulnya lama itu enggak seberapa cuma kita akan pakai trik supaya cepat gimana nah ya kita seperti ini kita buka yang tadi ya nah caranya ini kan judulnya tadi ya kita copykan dulu supaya ini tidak entar terformat semua ya kita buka lembaran baru di microsoft word ya no nah oke create kita pastekan disini nah kita coba besarkan caranya gimana mas ya caranya ini kan sudah ada ya sudah ada kita ke dalam menu lama ya kita secara cepat gini saja ya kita coba hilangkan ininya ini kan ada titiknya ya caranya kita mengkasih strip ya intinya kita mengasih tanda strip tengah-tengah ini ya nah spasinya ini kita mau ganti strip seperti video kemarin sudah ada ya cara cepat mengedit ya kata merubah kata merubah kata secara semua secara otomatis di microsoft word ya seperti video yang dahulu ada ya saudaraku ctrl F ya di keyboard nah ini kan kita merubah spasi ini kita ganti strip ya nah kita tekan spasi yang disini ya di define ini ya Nah setelah itu kita replace ya replace itu itu menempatkan ya ini sama ya sudah terotomatis tadi ya kalau tidak ulangi lagi ya di sini tetap tekan tombol backspeak dulu ya ataupun hapus di keyboard setelah itu kita tekan spasi masih saya ya sekali saja dan ini cuma sekali ini ya Nah bawahnya kita ganti strip gitu ya saudaraku kita replace use all ya menempatkan semua ya Nah maka kita oke akan kayak gini guys sudah jadikan nah secara cepat ya ini kan ada titiknya titiknya kita hilangkan saja nggak apa-apa cuma kita tengahkan nah itu ya secara cepat mengasih tanda strip di tengah-tengah tulisan teks ya gitu nah ini kita copy rename kan yang di tadi itu ya kita di sini ya di sini eh secara cepat gitu ya selain itu kalau anda seorang blogger ini ya kita klik di sini klik kiri klik kanan saya klik properties detail ini juga di ini ya disini tulis ya di title subject sama teks ini usahakan dikasih nama ya dikasih nama kata kunci tetapi tidak pakai strip ya sama ini copyright ini nama ini nama ini nama domain Anda jadi ini dikasih seperti ratingnya kita klik disini ini bisa dirubah-rubah ya Nah itu cuman misalnya sampai nomor ratingnya 4 gintang ya setelah itu apply oke nah ini supaya gambar kita itu disukai oleh Google ya Nah itu ya saudaraku ini merupakan kata kunci tersendiri ya di blogger kalau anda seorang blogger kalau anda seorang blogger gitu ya saudaraku seperti video seperti blog saya ya seperti ini disini ya Nah tadi yang ini ya kemarin kita buka di sini ya di sini kan ada gambarnya disini ya Nah tapi saya disini tidak ngasihkan teks disini cuman ini gambar ini ya gambar ini tuh sudah di propertiesnya sudah ada seperti hak cipta ya punya kita kita setting seperti tadi ya dimana setingan itu supaya disukai Google gitu seperti tadi ya disini caranya tadi ya ada detailnya tentang properties tadi disini ya gitu ini juga sama ya nih sama ini saya kayak gini ya Nah ini jangan pakai strip ya yang title subjek sama teksnya yang ini ya nah ini kopika dirimankan disini tadi ya nah disini oke ya gambar yang ini tadi yang ini ya saudaraku nah yang ini nah oke oke saudaraku cukup disini dulu ya sekian download untuk tutorial video ini semoga kita selalu diberi kesehatan dan ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa ya subscribe-nya tekan loncengnya like comment share wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati